di video kali ini saya ada beberapa baterai bekas baterai pack sepeda motor listrik jadi ini satu bijinya ini 1,5 ampere kalau tidak salah ini seperti baterai pada laptop disini saya akan membuat sebuah aki 12 volt jadi saya bikin seri 3 seri dan 8 paralel jadi saya lem seperti ini hanya memanfaatkan yang ada ya pakai lem bakar tidak pakai holder ya harusnya kan pakai holder ini hasil dari di lem ya jadi ini plusnya yang ada garisnya terus yang polos adalah minus ini nanti akan saya seri 3 saya akan seri 3 jadi biar jadi 12 volt saya hanya menggunakan kabel saja ya tidak menggunakan pelat yang biasa dipakai di baterai pack karena ini hanya memanfaatkan yang ada saja ya yang ada di bengkel saya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini yang plusnya, sudah saya jumper, saya paralel kemudian gantian yang minusnya caranya sama, hanya memakai kabel bekas kabel bekas yang agak tebal agar ampere nya bisa kuat tujuan saya membuat aki 12V dari baterai bekas ini adalah untuk menghidupkan PLTS mini saya, jadi saya membuat PLTS mini hanya untuk penerangan saja kalau malam atau kalau pas sedang mati lampu terima kasih 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 nanti saya chamber lagi pakai ini ya kabel potongan itu agar kuat nempelnya dan ini minus yang bawah yang tengah itu dapat plus yang pinggir lagi yang satunya lagi ini sama juga nanti saya chamber pakai kabel itu lagi seperti itu iya sebelum dirangkai seperti ini tadi sudah saya cek ya satu persatu selnya itu masih di kisaran voltase 3,5 ada yang 3,7 ada yang 4 juga ya jadi minimal kalau 3,5 itu sudah bagus nanti itu kan kondisi sebelum di charge ya nanti setelah ini terangkai dan saya kasih BMS sudah saya pasang BMS nanti baru di charge waw tapi tadi main enggak dan nunggu yang abis itu kan nunggu sebelumnya selamat menikmati nah ini setelah jadi ya di rangkaiannya terus saya amankan dengan lakban jadi biar agak kenceng ya kemudian saya akan pasang BMS yang 3S 40A ini nolv nya 4,2 8,4 dan terakhir 12,6 dan ini plus minus nah ini dapet yang ujung minusnya ya yang nolnya terus yang 4,2 ya dapet yang sambungan antara plus minus yang pertama terus yang 8,4 itu dapet sambungan plus minus yang kedua ya ya disitu terus yang terakhir yang 12,6 dapet ujung yang positif yang terakhir dan ini setelah jadi ya saya soldir setelah saya soldir ini seperti itu ya ini BMS 3S 3 seri 40A dan ini nanti untuk charge nya ya ini colokan nya sudah saya ganti ini setelah saya charge semalam ya setelah saya charge semalam dan hasil colokan nya harusnya 12,4 minimal ya nah itu malah 12,6 sepertinya baterai ini sudah lumayan sudah bisa dipakai untuk penerangan PLPS mini saya kiranya ini saja video dari saya terima kasih selamat menikmati